selamat menikmati selamat menikmati dan pertama kalinya kita tag di sebuah ya anggap lahir di studio kecil punya orang gila jarang banget terakhir kita tag itu 3 September 2020 betul berarti udah hantar 2 bulan dan akhirnya kita ngetag lagi dan banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita share disini karena selama kita gak tag podcast tapi kita tetap nyari sehatan betul, masih jalan terus fixeram juga udah 2 kali selama itu kita ngetag dan banyak sekali cerita-cerita gua ada cerita menarik adalah 2 kali fixeram terakhir kita collab sama artis di rumahnya artis yang gak pernah ada silsila serem jadi rumah normal lah rumah normal, rumah pada umumnya gak pernah ada cerita rumah tersebut diganggu di apa gitu belum pernah didatengin sama walpepe belum pernah didatengin sama artis cuma gak pernah buat bikin konten horor serunya adalah ternyata horor banget men ada satu momen ya ini fixeram yang kedua ini rumah pertama rumahnya di Om Roy Martin udah tayang belum? cuma ini off record jadi waktu itu kamera lagi gak dinyalain kamera lagi gak dinyalain lagi mau siap-siap jurid malam di ruangan tersebut lu berasa kan kita dimana holly wings jadi lagi mau record nih kamera kamera belum dinyalain cuma udah siap-siap tiba-tiba dari kaca jendela ada yang mukul-mukul jendela mukul-mukul kaca jendelanya di rumahnya Om Roy itu kayu kayu jati yang ditutup kayak orang Betawi gitu ya tanah Betawi kadang kalo buka gitu ada soundtracknya gak bisa dan depan langsung sawah kebun gitu kebun gede gak mungkin ada orang lah disitu kecuali dia mau manen cuma gak mungkin jam setengah 1 pagi kan lu panen apa jam setengah 1 pagi mungkin mau manen cuma setengah 1 pagi itu kemungkinannya kecil itu digedor-gedor panik tuh akhirnya disitu langsung mulai apa cobaan track kaga ketangkep lagi kesalahan kita juga disitu yaudah sekali lagi nih ketangkep lagi pas ada kamera cuma gak segede gitu jadi ini lu percaya tau gak fixeram itu hampir semua konten gue tuh gue mengurangi gimmick-gimmick kayak hal-hal kayak gitu lah bahkan mungkin kita ngelempar kru itu udah gak mungkin nah itu kejadian itu dan gue sempet bersihin rumahnya omroh itu bareng sama tim fixeram itu pas momen fixeram lu selama pas gak jalan gak rumah kedua oh rumah kedua belum tayang ya oh rumah kedua belum tayang rumah kedua tuh seru juga rumahnya Ardhito Pramono itu belum tayang cuma tapi itu seru juga soalnya Ardhito keserupan kali banting-banting pintu gitu banting-banting pintu tapi kalo malem piano suka nyala sendiri ya suka suka soalnya yang soalnya piano yang ada gituan yang bisa diputer music box gitu ting 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 bunyi sendiri gak terus gue kan sempet buka pertanyaan ya di instagram ada yang nanya gak? ada beberapa yang nanya tuh sekarang ini lu gimana kondisi lu lagi banyak ini mumpung episode baru tayang lagi kita kasih tau itu dulu kan lu udah mulai syuting lu udah mulai sembuh dari kanker lu jadi gue sendiri gak yakin kondisi terakhir ini gimana cuma ada ada rasa bahwa entah Ranu entah Marto ya karena kita belum bisa men-define siapa itu gitu tapi udah mulai berasa balik ada sosok pokoknya ada sosok baru yang nemenin lu iya dan lu berasa dan serunya adalah ini belum tayang juga video-video di nyari setan ada satu momen gue tuh nyikut Alip nyikut Dimas berantem sama Andika nah itu sama kayak gue dikuasai Marto saat itu saat dulu cuma bedanya gue tau gue ngapain sekarang sekarang kalau di Marto tuh gue gak tau gue ngapain kan dan gak minta aneh gak minta aneh gak ribet nah ini nanti bakal bakal kita cek juga tuh siapa semoga semoga dari situ bisa dapat perjalanan baru lah karena menariknya adalah ini jadi konten Manten bukan konten Marto atau Ranus di nyari setan sekarang lebih banyak lebih banyak keseruan di Manten dan Andika dan kayaknya jalan malam mulai-mulai bergerak seperti nyari setan lagi jaman dulu kayaknya iya mulai karena karena pelan-pelan sedikit udah mulai ada yang lebih peka lebih dalam kalau lu nyari setan lu gak bisa denger gak bisa ngeliat masalah lu gak bisa apa segala macem nah sekarang sekarang udah mulai ada nih gak bisa gitu tapi siapanya kita gak kasih tau dan itu akangnya Risa Sarasu iya dan serunya adalah kita mulai rutin berkolaborasi sama Tasya Sihaan iya dan dan ini bisa dibilang menambah hasalah ke 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 kegaiban kita gitu menambah menambah kategori si Tasya yang bantu ngejelasin masalah dan lain-lain terus Andika yang mediasi terus gue yang misalnya ngerusu-ngerusu gitu itu nambah seru sih sejauh-sejauh ini dan si apa kita juga tim secara tim lebih profesional sekarang iya karena kita udah punya kru kan iya nanti nanti lu liat aja perbedaan kita di channel orang sahabat channel kita sendiri betul 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 kita profesional kalau di channel orang kita kita profesional banget kita udah punya satu kru pasti sekarang iya udah ada kru udah ada kru jadi kalau misalkan ada yang mau nge-rekomendasiin tempat dan nge-rekomendasiin kru tambahan kita juga bisa boleh bisa-bisa kita sekarang lagi kesulitan nyari ee... barista jadi siapa yang bisa ngebantuin sambil ekspedisi bantu bikinin kopi bikinin kopi bikinin kopi jadi kita butuh juga tapi sejujurnya kita lagi ke wargan tempat ya iya iya pelan-pelan harganya mulai naik karena youtuber iya iya jadi gini 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 kak kak sara barista terus atah alilintar terus ee... siapa lagi podcast kakak beradik ee... kakak beradik siapa namanya ee... ruben adenya bencu apa jordi jordi kalau misal nih temen-temen kita kan bukan tv ya kita youtube iya betul kita gak punya sponsor yang gede secara personal rekening kan gak iya gini ee... kita bikin redcard pasaran gimana iya jadi dari penjaga umum sampai ee... warga sekitar iya itu kita bedain 50 sampai 100 iya kalau misal udah masuk ke kepolisian dan ee... apa namanya yang udah non sipil gitu yang udah non sipil itu bisa 200-300 gak usah sampai ada yang 4 juta gak perlu jangan dong jangan dong gue sempet penanyaannya ada warga sekitar dikasih 300 ribu iya kita keteteran dong jangan tiba-tiba warga sekitar dikasih 4 setengah kita satu youtube penghasilan cuma 85 ribu 85 ribu nih gak gimana ngasih orang 4 setengah iya iya cucilan kamera terus pendapatan cuma 85 ribu gak gitu gimana nih kalo kayak gitu jangan dong jangan-jangan dirusak pasarannya sama-sama paham gitu maksudnya iya maksudnya porsinya aja iya gak enak kan kalo wah gak dapet mas terakhir ee... ada yang kesini youtuber lain ngasih 2 juta siapa yang youtuber lain siapa yang ngasih 2 juta ke lu eh enak banget jadi lu gua bikin gedung kosong gua ala-alain horror kayak gitu jangan aja gua tulis tempat syuting horror tapi yang bener udah mulai pasang tarif kan iya akhirnya kayak gitu 200 ribu, 300 ribu udah gila yang dulu biasanya cuma gocap 50 ribu udah kadang cuma kadang-kadang kita cuma ajak ngobrol doang terus kasih rokok pernah dulu sekarang udah tau harga eh tolong dong iya jangan gitu karena kan mereka gak bakal nonton youtube yang nonton youtube youtuber-youtuber dong iya betul itu tadi udah dijelasin kalo sekarang udah mulai ada sosok baru yang ee... bantuin lagi lain orang-orangnya iya kayaknya kayaknya mengisi kekosongan ranu cuma belum tau apakah itu bener ranu karena kita bakal kita bakal punya kita akan menyajikan satu video ke depannya bahwa kita akan berdiskusi sama pakar spiritual yang sering kita betul jadikan tempat kita bercerita dan curhat seputar apapun betul karena kan mungkin temen-temen sama-sama tau kita guru kita banyak nih kita punya guru di waduh 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 ada juga almarhum Legua terus ada Mas Handi terus gurunya-gurunya Mas Handi pun kita sering pernah ngobrol sama beliau gitu dan ada satu orang yang memang rutin kita kunjungi sebagai ibaratnya pemberi tempat curhat lah iya pemberi jawaban atas kebingungan kita gitu jadi teman-teman nggak perlu khawatir kita ini masih berlangsakan sendirian apa nggak kita udah lebih berhati-hati karena kita takut kejadian di season 1 di nyari setan keulang yang nggak nggak gitu nggak bakal lah kejadian mudah-mudahan kita pernah ngobrol juga kasih tau obrolan terakhir coba yang sama si Om obrolan terakhir yang menurut si Om itu adalah sosoknya kurang lebih sama yang ada di lu kurang lebih sama ini buat ini ya buat gambaran gimana sih guru itu ya kita pernah syuting gelebak bulus kan iya terus pulangnya gua ada yang ikutin sosoknya orang Jawa gitu tapi tanpa kumis apa segala macem pakaian rapih gitu terus dia ngejelasin detail tempat-tempat kita syuting padahal dia belum beraksana jadi kan ini ada jembatan ya kata dia gitu nah dia dari situ tuh nah kamu kan pulang lewat rumah gede ada pokoknya dia jelasin detail kita akan coba ngajak karena dia orang yang nggak mau ditampilin nah kita lagi cari cara dan cari tempat juga gimana bisa ngajak ngobrol beliau jadi ditunggu aja videonya siapa sih sebenarnya yang ibaratnya apa ya bukan nyembuhin apa sih kayak jagain gitu ya biar kitanya nggak aneh-aneh ya bukan jagain gitu ya gimana gimana tapi biar kitanya nggak aneh-aneh kalau misalnya kita udah mulai apa melenceng-melenceng jangan gitu-gitu dia yang kasih saran dan sekarang kan suka ngasih jawaban gitu kemarin sih dia bilang sosoknya kurang lebih sama tinggi besar yang listrik itu itu adalah gambaran yang gue liat Ralu pas di Bintaro Bintaro sampe ngebut lagi udah ikut lu sih mas Marto belum ya nih nih gue kemarin baru sadar lagi kemarin sempet masuk obrolan juga setiap gue ikut nggak pernah keos tapi setiap gue nggak ikut pasti keos kenapa coba deh saya tidak tahu kemarin gue sempet tanya gue sempet tanya juga ikut coba setiap gue nggak ikut pasti keos pasti lu tampol-tampolan oh tapi lu pernah keos di cinere tapi masih under control masih bisa dikontrol iya sih pernah keos juga maksud gue gue abis itu ke seleo kan yang gue nyuruduk iya tapi kayak satu orang gaya tim semua kalang kabut kayak di Bintaro itu loh maksud gue iya sih benar-benar sama lo itu kemarin sempet masuk pembahasan nah itu ntar jawabannya nantilah nantilah biar kita langsung sama si guru kita itu yang bakal dia juga nggak mau disebut guru sih ya dia nggak mau dia nggak mau disebut guru orang makannya masih baru tabak juga sama masih dia nggak wah inilah jadi kalo misalkan kalian tanya kan biasanya ada tuh yang dikomen bang nah hati-hati kalo misalkan tempat-tempat kayak gitu iya terus ada yang bilangin gue juga kayak lu sebenernya izin nggak sih ke tempat-tempat kayak gitu sama penunggunya apa segala macem bahkan si Tasya pun ya gimana ya beda banget sama kita dia permisi iya kalo kita semau-mau-nya dan Tasya ee ini buat gue keistimawaannya kita bisa ketemu sama Tasya dan beberapa kali bikin konten sama Tasya ya Tasya tuh orang yang ee personally supel gitu iya personally supel dan ee ngikut irama mainnya kita iya ee ya sama kayak Frisley juga ngikut irama mainnya kita perbedaannya adalah ee Tasya ini bisa ngebantuin kita buat validasi validasi jadi palingnya ada 2 mata yang bukan tim kita ngomong yang sama ngomong hal yang sama gitu jadi jadi kita gak gila gitu gak halus sendirian lah pokoknya lah itu itu gambaran gambaran tentang ee kenapa bersama Tasya dan ada 2 video yang belum kita upload seru banget sih yang penjatuhin seru yang penjatuhin seru yang jadi ada 1 video ee mungkin beberapa beberapa hari setelah video ini di upload ada kita main bareng sama GK Mungkas dalam rangka ee promo video eh promo filmnya ee G dan Mas Ari Keriting di Disney Hot Star Plus iya Disney Plus Hot Star itu ada pelukis hantu namanya jadi G ikutan sama kita dan disitu ee kita dapat jawaban yang belum pernah kayak gitu 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 ya bah iya gue gak tau ya bahkan bahkan kita kan 2 kali bikin video kan satu versi lain satu versi kita gitu iya bahkan di versi lain pun gak ketemu jawabannya hmm gue gak tau ya apakah karena ee tasnya nge-rem biar ini buat di konten kita buat ini dikonten kita enggak tapi kalau nanti gue ceritain lah di off record gitu jadi segitu dulu dari kita ee terimakasih banyak akhirnya podcast ngomongin setan kembali ke core nya yaitu ngebahas setan-setanan ngebahas email dan juga seputar update di fixeram nyari setan dan lain-lain dan kita coba bakal sajiin ini juga di youtube dan spotify jadi buat temen-temen yang mungkin penasaran cerita dan gak buka spotify boleh dilihat langsung disini betul segitu ya dari kita sampai jumpa di podcast ngomongin setan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati